Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Zain Permana Sekarang kita bahas Mempersamai korban KDRT Video yang lalu Jadi beberapa video ke depan Masih ngomongin KDRT lah ya Teman-teman bener-bener gak bosen Karena kasusnya banyak banget Bukan cuman banyak tapi pake banget Dan kekerasan itu Jadi cara berkomunikasi Karena kesulitan Menyampaikan pesan Jadi kalau teman-teman nyimak di video sebelumnya Kita akan belajar Bahwa ternyata sebetulnya Orang itu butuh mengekspresikan Pikiran perasaan pendapat Tapi kemudian Karena kesulitan Ketidakmampuan dan tidak punya kebiasaan Untuk mengekspresikan pikiran perasaan pendapatnya Apa yang terjadi Maka kekerasan jadi opsi Bukan opsi sorry Kekerasan jadi satu-satunya jalan Nah itulah akibat kita tidak punya kebiasaan Dan gak membiasakan diri Untuk punya opsi dalam mengekspresikan pikiran perasaan pendapat Makanya nih teman-teman ya Yang suka bilang Alah curhat aja sama Allah Betul banget Sepakat Tapi ikhtiarnya Untuk bisa Mengkomunikasikan message Menjadi da'i Berda'wah Kayak gimana Harus disampaikan sama orang lain Maka juga Counseling ke profesional Juga penting Teman-teman ya Ngobrol-ngobrol ke profesional Curhat Sharing ke orang Nanya bagaimana perasaan orang lain Supaya dia bisa terbuka Ngedisclose dirinya Itu juga sama-sama penting Ya Nah ini Kita masuk ke segmen Dimana kita coba Mulai bahas Tentang bagaimana Membersamai Korban KDRT ya Teman-teman Jadi Kalau di video yang lalu Teman-teman Nyimak Kalau belum Mending pause dulu Mending nonton lagi Video yang lalu ya Kalau teman-teman Nyimak di video yang lalu Aku bahas bahwa Orang-orang yang kemudian abai Terhadap pikiran Perasaan Pendapatnya Kesulitan mengkomunikasikannya Ia berpeluang besar Untuk jadi Korban Gitu ya Kenapa abai Karena dia Mudah banget untuk memaafkan Mudah banget flight Lari Mudah banget kemudian lewat Tiap kali ada momen-momen Dimana dia harusnya Menyampaikan sesuatu Dia kemudian Mengabaikannya Menghilangkannya Melupakannya Seolah-olah tidak pernah terjadi Dan Ya Mudah-mudahan bisa Move on Tapi Enggak juga Hal itu kemudian Terniang-ngiang Terbersih Tidak pernah jadi dirinya Dan dia terbiasa lari Dari dirinya Gitu teman-teman Nah Ada sebuah fenomena menarik ya Jadi kalau ditanya Korban Dari Korban Dari KDRT Adalah Korban kekerasan Bullying KDRT Adalah orang-orang yang kemudian Tadi Terbiasa untuk lari Flight Bukan fight Bukan melawan Tapi terbiasa untuk lari Bahkan Dengan ide-ide yang ada dalam dirinya Gitu Dan Karena sering Karena sering Lari Satu momen Dia akan ngerasa pantas Kalau ada kemudian orang-orang yang Mencelakainya Melukainya Ya dia ngerasa pantas Ya pantas aja Aku juga pengen marah kok Apa diri sendiri Jadi mental korbannya tuh Udah dilatih Sejak lama Nah Fenomena psikologisnya Kita sebut dengan Learned Helplessness Learned Helplessness Seseorang yang kemudian Yaudah aku emang Aku emang pantas diginiin Ya memang Jangan-jangan Aku yang gak nerut Jadi Bukannya dia bangkit Dan fight Melawan Karena tidak punya kebiasaan Untuk fight Melawan Bangkit untuk dirinya Mengungkapkan Nyampaikan pesan bahwa Aku sakit Aku gak kuat Itu gak bisa Yang terjadi apa coba Yang terjadi Learned Helplessness Yaudah aku belajar aja Untuk menerima Kesakitan semua ini Nah makanya kenapa Orang-orang yang kemudian Menjadi korban Bertahan Dia gak kemana-mana Dia sulit Untuk lepas dari situ Dan sulit Untuk bisa Itu ya Melepaskan jurang-jurang Kekerasan Makanya Penting Bagi kita Untuk bisa melawan Setidaknya Melawan itu Tidak bisa asal melawan Jadi gini temen-temen ya Aku kemarin baca Satu posting lucu banget Makanya Siapin Ajarin anak-anak kita Beladiri Kalau gak punya kebiasaan Mengekspresikan pikiran Perasaan pendapat Mau pake Ban hitam Mau pake Ya apa Dia udah punya sepuk hitam lah Dia udah jago tinju lah Tetep aja Gak akan bisa melawan Karena mengekspresikan itu Modalnya dari situ Yang terpenting Gitu temen-temen Dan dia Secara mekanisme psikologis Akan belajar yang namanya Learn helplessness Atau Elephant change ya Rantai gajah tuh fenomenanya Rantai gajah tuh kayak gini Gajah itu Diikat sama rantai Gak terlalu keras Tapi kalau dia berusaha kabur Dia gak bisa Nah besoknya Si rantai itu diganti sama tali rapia Bahkan sama tali rapia Atau asal ngikat aja Di mindsetnya tuh udah gak bisa lepas Nah itu yang namanya learn helplessness Alih-alih dia pergi kabur Dia malah ada disitu Kayak gitu Ya itu mekanisme Makanya membersamai Orang-orang yang menjadi korban KDRT Perlu kita ajak Perlu kita berdayakan Ajak dia Untuk bisa Mengekspresikan pikiran Perasaan pendapatnya Karena orang-orang yang kayak gitu tuh Udah gak punya kepengen lagi Bingung mau ngomongin apa Udah gak punya kepengen Udah gak punya cita-cita Makanya kan alasannya kayak gitu Demi anak Padahal anak kan juga kasihan Dan sengsara kan nantinya Gak pernah tuh Orang tua-orang tua yang Memilih bertahan untuk anak Jadi baik-baik aja Anaknya tuh jarang banget Ya biasanya orang tua yang disiksa Kemungkinan besar menelarkan Anaknya menjadi korban Atau menjadi pelaku Dan lain sebagainya Menurut video ini Membantu Karena aku juga udah diketok-ketok nih Sama si Zeno Sampai jumpa di video selanjutnya ya Hatunuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati